Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di CTK catatan gue Nah kali ini saya ingin menginformasikan Buat teman-teman Untuk Yang punya superhead Yang dia Ada kebiasaan stress Diam aja di pancuran sini Nah ini mungkin ada beberapa Tips ya Buat teman-teman Jadi Saya gunakan ini hampir selama kurang lebih Semingguan sih teman-teman Alhamdulillah sih Ikan sudah gak main kucuran lagi nih Caranya gimana Yang pertama Kita gunakan penyekat teman-teman Di sini Di bagian sini kita gunakan penyekat Supaya dia gak main kucuran lagi Nah Itu dilakukan selama seminggu Selama-selama seminggu Setelah itu Dibuka Sekatnya mungkin dia masih main kucuran Nah mungkin dia masih main kucuran Saya gak sempat mau videokan ya Saat di sekatnya itu ya teman-teman ya Nih main kucurannya nih mungkin Seperti ini nih saat sudah Dibuka Dia masih ada main kucuran sih Cuma gak lama Seperti ini ya U gatau So So selamat menikmati 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 tapi untuk hal seperti ini dia masih adaptasi masih adaptasi nah kalau misalkan nanya dikuras apa enggak tetap sih tetap dikuras jadi dikuras selama 3 atau 4 hari sekali ini juga sebenarnya sih baru semalam saya kuras teman teman baru semalam saya ganti air dan makanya ini saya lagi puasakan lagi tapi alhamdulillah sih untuk makan dia gak susah teman teman untuk makan dia gak susah dia kadang seperti ini kadang diem kadang dia masih patroli kanan kiri kanan kiri itu kayak gitu namanya kondisi harwana teman teman resiko kita miara yang dari kecil tuh seperti ini ya seninya tuh seperti ini miara harwana yang dari kecil kayak gini ya seninya seperti ini susah-susah gampang tapi insya Allah kalau dia jadi bagus itu prestasi buat kita teman teman miara dia ini jenis superhead ya teman teman jenis superhead nah ada obat gak sih yang saya gunakan untuk menangani hal ini ada sih teman teman jadi obatnya itu kalau kita selama apa nekat nekat disini ada yang saya gunakan sih pokoknya disekat itu tadi selama 3 atau 4 hari kita kuras airnya kita ganti yang saya gunakan ini obatnya teman teman ini beberapa peralatan obat yang saya pakai sih ada ini nih hobis ada ini kiyosaki fm plus ini mau bukan ada garam juga nah ini ada garam pokoknya ini peralatan yang harus saya siapkan karena pomet saya gak punya saya gunakan ini nih saya gak tau nih obat ini katanya sih dari tukang ikan saya juga gak tau katanya sejenis seperti pomet juga tapi ini nanti akan saya bahas ya ini kegunaannya untuk apa yang pertama sih kalau saat saya nguras air disini yang pasti kita kasih garam kita kasih garam terus kita tambahkan ini dua tutup botol aja nah itu udah cukup udah cukup ya teman teman nah esok harinya esok harinya kita gunakan ini juga nih teman teman hobis kita cairkan hobis kita cairkan nah setelah kita cairkan kita cemplungin disini itu kondisi masih dalam kondisi puasa ya jadi malam kita kuras ya malam kita kuras kita kasih garam setelah diisi air kita kasih garam sama kasih ini juga nih yang plus ya kan bukan yang biru ya yang kuning kasih ini esok harinya kita puasakan sehari baru besoknya baru kita kasih makan ini sebenarnya dikasih makan juga masih mau aslinya sebenarnya teman teman ini mau nih dikasih makan cuman saya gak kasih makan dulu saya puasakan dulu jadi biar dia bener bener bisa beradaptasi segala macem gitu tuh tapi saya ngurasnya tuh tiap malam ya teman teman tiap malam sih karena setelah saya kuras saya matikan lampunya saya matikan seperti ini nih disini saya matikan nah seperti ini kondisinya saya matikan biar dia gak terlalu stress kaget ya sebenarnya tapi saya matikan esok harinya setelah siang atau pagi saya nyalakan lagi nah biar apa biar dia bisa beradaptasi teman teman biar dia bisa beradaptasi bisa memahami dan bisa tahu alur situasi dan kondisi seperti ini ikan arowana itu kalau kita nguras atau segala macem pasti diloncat loncat itu gak apa-apa ikutin aja alurnya gak usah takut teman teman gak usah takut selama dia gak jatuh selama dia gak ada jamur kembang sisik dan macem-macem gak usah khawatir santai aja stress itu udah biasa biar arowana stress udah biasa itu seninya kita harus belajar dulu dari arowana-arowana yang kita punya stress seperti apa kita pelajari dulu tadi kalau di main kucuran itu tadi sekat selama seminggu tapi selama seminggu itu jarak tiap 3 hari atau 4 hari kita kuras dikasih makan gak bagusnya sih gak usah dikasih makan teman teman gak usah dikasih makan biarkan aja puasakan aja teman teman tapi jangan lupa setelah dikuras dikasih ini daram setengah aja habis itu kasih ini 2 botol tuh baru setelah beres buka sekatanya ya dia buka sekatanya masih pasti dia mungkin masih main dia mungkin pasti dia masih main dikucuran tapi biasanya jarak 1 atau 2 hari lah dia kalau udah gak main baru teman teman cemplungin deh cangkrik makanan pertama yang dicoba sama teman teman itu jangkrik aja jangkrik jadi gak usah yang macem macem jangkrik aja dulu deh dia itu paling gila sama jangkrik arwahnya itu jadi mainin jangkrik yang kecil aja mainin yang kecil cemplungin jangkrik kalau dia udah ada makan udah biarin ikutin alurnya dia aja ikutin kasih makan tapi jangan terlalu sering kalau bisa sehari itu 2 atau 3 kali aja sehari sehari sekali aja jangan jangan sehari 2 kali jangan pokoknya 2 atau 3 terus seperti itu nah jangan lupa mainin hobi saya tetep dicemplungin biar dia tetep nafsu makanya jadi bagus gitu tuh kita teman teman ya mungkin itu aja informasi dari saya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini ya teman teman ya ikan saya setelah sehari apa didiamkan sudah mulai beradaptasi tapi masih agak stres sedikit lah ini masih saya puasakan karena saya tahu pasti masih belum bisa makan teman teman mungkin saya puasakan 2 atau 3 hari paling lama mungkin semingguan oke terima kasih ya teman teman ya semoga bisa bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati